SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah BPP SDMP Kementerian Pertanian. Super adalah singkatan dari sukses, unggul, profesional, enerjik, ramah, merupakan moto dari sekolah kami. Berlokasi di Jalan Timur Raya, kilometer 39, dengan lokasi sekolah strategis di pinggir Jalan Raya, SMK PPN Kupang memiliki tiga kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura memiliki pengajar yang terdiri dari satu orang dengan latar pendidikan magister, dan enam orang dengan latar belakang pendidikan sarjana. Kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia memiliki pengajar yang terdiri dari delapan orang dengan latar pendidikan magister, dan lima orang dengan latar pendidikan sarjana. Kompetensi keahlian keperawatan hewan memiliki pengajar yang terdiri dari lima orang dengan latar belakang pendidikan magister, dan tiga orang dengan latar pendidikan sarjana. Keunggulan ATPH antara lain, mendidik siswa untuk mampu melakukan budidaya tanaman, memanfaatkan lahan kering menjadi lapangan pekerjaan, serta menerapkan penggunaan teknologi modern, alat, dan mesin pertanian. Kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia yang mempunyai keunggulan mendidik siswa untuk membudidayakan ternak ruminansia, melakukan produksi hijauan pakan ternak, serta melakukan pengolahan dan pengawetan pada hijauan pakan ternak. Kompetensi keahlian keperawatan hewan yang mempunyai keunggulan mendidik siswa untuk melakukan perawatan kesehatan hewan, pemeriksaan klinis hewan, dan inseminasi buatan. Sarana-prasarana yang menunjang kegiatan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura diantaranya laboratorium perbenihan, laboratorium pasca panen, kebun hidroponik, dan lahan TPH. Sarana-prasarana penunjang kegiatan agribisnis ternak ruminansia diantaranya instalasi ternak sapi dan kambing, lahan HMT, rumah potong hewan, dan lab pasca panen. Sarana-prasarana yang mendukung kegiatan keperawatan hewan diantaranya laboratorium kesehatan hewan, rumah potong hewan, dan klinik hewan. Pelayanan publik yang ada di SMK PP Negeri Kupang diantara lain pelayanan legalisir ijazah, penerimaan siswa baru, dan praktik kerja lapangan ketiga pelayanan tersebut gratis atau tidak dipungut biaya. Fasilitas penunjang tambahan lainnya diantaranya tangga untuk divabel dan ruang menyusui. Inovasi di SMK PP Negeri Kupang, yaitu penggunaan aplikasi prakerin untuk praktik kerja lapangan siswa di dunia usaha dan dunia industri. Survei kepuasan masyarakat di semester 1 tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan responden sebanyak 110 orang dengan nilai indeks 3,45 dan dapat dikategorikan baik. Ayo, bergabung lengah dengan kami. Kami siap mencetak job kreator dan job seeker yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Terima kasih.